Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan men-sharing tutorial bagaimana men-sharing atau mengirim file dari handphone ke Android televisi kalian Dengan mudah tanpa ribet-ribet Biasanya kita menggunakan sebuah flash disk ataupun media lainnya yang dikoneksikan ke televisi Itu memang agak ribet bagi kaum mager yang biasanya ingin praktis dan ingin simple Nah, berikut cara men-transfer file yang simple dan cepat menggunakan aplikasi Let's check it out Oke, hal yang pertama yang perlu kalian siapkan yaitu handphonenya Untuk handphonenya kalian harus install aplikasi Kalian bisa cek di playstore Kemudian cari aplikasi yang bernama ini FTP Tools Jadi kalian install terlebih dahulu aplikasi yang bernama FTP Tools ini Kemudian setelah ini selesai Kalian bisa aktifkan hotspot handphone kalian Atau jika kalian menggunakan wifi di rumah Kalian bisa mengkoneksikan kedua perangkat handphone dan televisi ke wifi yang sama Ini contohnya saya menggunakan hotspot di handphone Jadi jika yang di rumah tidak punya wifi seperti ini di home Ataupun lainnya Kalian bisa klik hotspot Kemudian Kalian koneksikan televisi ke handphone kalian Yuk kita coba Koneksikan televisi ke handphone kalian Disini saya menggunakan hotspot handphone bernama Aarido Jadi kalian koneksikan ke hotpot handphone kalian Pilih ini contohnya Connect Nah jika sudah terkoneksi Kalian download aplikasi di televisi kalian Kalian bisa search playstore Kemudian cari aplikasi yang bernama file File Nah kalian pilih ini File commander Jadi sekian banyak file browser Kalian pilih yang file commander Karena file commander memiliki fitur sebuah FTP Untuk mengakses handphone kalian Kalian buka aplikasi file commander nya Nah sebelum kita set up di TV Kita set up dulu HD handphone nya Buka aplikasi FTP tools tadi Kemudian kalian pilih allow Nah Kemudian kalian pilih start Dan kalian Catat IP address ini Kita tes disini Televisi Masuk ke file commander Lalu kalian pilih yang FTP Nah Langsung klik ok Kemudian kalian pilih tanda plus Yang di pojok atas ini Plus Masukkan IP yang tadi Yang ini 192.168 192.168 192.168 Kalian bisa menggunakan remote Untuk masukkan angkanya 1.168 Tapi untuk titik Kalian harus menggunakan virtual keyboard nya Titik Nah kemudian berapa lagi 95 95 192.168 Kemudian 95 Titik 195 Eh sorry 159 159 Kita delete dulu 159 Kemudian port Yang digunakan Yaitu 2121 Kalian bisa lihat disini Port nya 2121 Kalian tulis disini 2121 Oke setelah Selesai Kalian centang Anonymous 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 yang ini Kalian centang Lalu klik OK Pilih OK Jika sudah selesai Nah Kemudian Kalian pilih FTP ini Kalian pilih Yang sudah di setup tadi Nah disini Kalian akan melihat Folder yang ada di Handphone kalian Contohnya Contohnya Saya ingin Mengcopy Sebuah file Kita tes di Download Kemudian Kita pilih Nah ini Contohnya Contohnya jepek ini Contohnya jepek ini Kita copy Pilihan titik 3 ini Kemudian Kalian copy Dan Masuk ke internal storage Yang ada disini Kemudian Kemudian Kalian pilih Terserah Foldernya Yang mana aja Contohnya ini di download Download Nah kemudian Kalian paste kan Pastenya itu Yang gambar ini Nah Jadi langsung Masuk ke internal Kalian Ini kita tes Buka Nah ini Jadi gambar yang tadi Di handphone Sudah kita copy Ke televisi Yang ada di Depan Jadi untuk Aplikasi ini Bisa mengcopy Semua file Baik itu APK Video Music Foto Ataupun lainnya Nah untuk Media transfernya ini Menggunakan Wifi Jadi jangan khawatir Akan Speed dari Wifi Yang digunakan Oleh aplikasi ini Jadi Sangat cepat ya Untuk transfer file Ke televisi Oke cukup sekian Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh